Ah, subhanallah, Allah wakbar. Beginilah detik-detik saat satu unit rumah warga di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, Ambruk, setelah diterjang loapan Sungai Bone. Dalam video amatir warga, bagian rumah yang tepat berada di pinggiran Sungai Bone itu runtuh dan jatuh ke sungai. Akibat kejadian itu, rumah warga tersebut kini dalam kondisi rusak parah dan tidak dapat ditempati lagi. Pemilik rumah mengatakan bahwa kejadian itu terjadi sekitar pukul 12 siang, saat itu air di Sungai Bone cukup tinggi dan sangat deras hingga menyebabkan tanah yang menjadi dasar rumah tergerus dan seketika sebagian rumah pun ikut Ambruk. Pada saat kejadian masih ada orang di dalam rumah, namun beruntung sempat keluar rumah sebelum bangunan tersebut Ambruk. Ini kejadian ini dari kemarin jam 12.00 kayak gitu. Dan tiba-tiba ini air masuk, jadi terus langsung roboin. Yang lain-lain itu tidak bisa masuk, lain-lain kan barang-barang itu tidak ada keselamatan lagi. Ada barang-barang yang sudah siang. Yang sudah siang itu sudah mulai bubur-ubur itu tangguh. Jadi semua penghuni rumah ada di dalam atau bagaimana? Ada lagi satu orang yang ada anak bayi di situ selari-lari ke sana. Di jalan dia, di waktu bapak dengar manjir, tanggung seru gue gitu. Dia terus lari-lari ke jalan sana. Kejadian itu cuma ibu dan mendepe anak bayi. Yang tinggal di situ, Pak? Yang tinggal di rumah itu? Semua 11 orang. Tiga jiwa ya, dari tiga kakak. Sekarang untuk sementara tinggal di mana, Pak? Ada tenar, ya. Sudah keken tenar di malam saja. Pemilik rumah juga bilang di rumah tersebut ada 11 jiwa atau tiga kepala keluarga yang menempatinya. Beruntung tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan dari kejadian itu. Hanya saja pemilik rumah mengalami kerugian material karena kondisi rumah yang rusak parah. Sementara itu pemilik rumah dan anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut, kini untuk sementara tinggal di tenda pengungsian yang dibangun oleh petugas.